Di usia yang ke-9 tahun, Wiener Group masih tetap bertahan di tengah perekonomian yang kurang stabil. Hal tersebut diatasi dengan terus mengembangkan berbagai proyek di pasar properti dan terus melakukan komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Di ulang tahun yang ke-9 ini, Wiener Group akan terus berkomitmen dalam melayani konsumen di Kota Patah. Perusahaan yang bergerak di bidang properti ini meyakini dapat menambah nilai investasi di bidang properti. Selain perayaan 6 tahun, perusahaan ini meluncurkan 4 proyek properti. Perusahaan ini juga menjalin kerjasama dengan Raja Group dan Induk Koperasi Angkatan Garat Inkupat. Mulai tahun 2007 hingga 2016, perusahaan ini sudah mengembangkan 35 proyek operator manajemen atau mengelola proyek perusahaan lain. Selain itu, dari tahun 2013 hingga tahun 2016, sudah mengembangkan 10 proyek developer properti. Sebenarnya kalau dilihat dari market saat ini ya, itu memang sedikit ada terhambat-terhambat dari market yang ada di masyarakat luas. Tetapi dari market ini, di perusahaan kami itu tidak membawa dampak yang cukup signifikan. Nah, kenapa saya sampaikan tidak signifikan, ya buktinya konsistensi kami, komitmen kami, kami masih melakukan ekspansi 4 proyek. Dan 4 proyek itu boleh dikatakan sekaligus, bukan secara paralel. Jadi sekaligus ya. Dan kita juga berkomitmen untuk pengembangan di tahun-tahun selanjutnya. Mengenai penanganan investasi, Ketua Kamar Dagang Indonesia Kadin Batam meminta kepada badan pengusahaan BP Batam agar dapat merubah sistem pelayanan kepada pelaku usaha. Kita akan membuka barangkali main tentenya BP Batam, ya kan? Pengusaha sudah siap nih, investasi sudah siap. Jadi BP Batam juga harus terbuka dan cepat memberikan lokasi lakannya. Tidak usah menunggu ulang ya. Kira-kira gitu. Kira-kira. Kalau memang BP Batam ini berkomitmen tetap menjalankan sesuai dengan fungsinya, saya kira itu tidak masalah. Maka dalam waktu dekat nanti kami bersama-sama akan keberkibatan untuk mempersentasikan apa yang menjadi perencanaan kami depan. Indokoperasi Angkatan Darat menyatakan siap bergabung dengan Winner Group setelah menganalisa sistem pekerjaannya. Oleh karena itu telah dilakukan MOU dalam acara ini. Dengan pengalaman yang sudah kami nilai, kami analisa, kami tinjau yang dilaksanakan oleh PT Winners khususnya dan umumnya ditambah dengan PT Raja Group ini hal-hal yang mereka kerjakan sudah positif dan saya lihat sudah menguntungkan begitu. Nah oleh karena itu Indokoperasi Angkatan Darat mau bergabung, bermitra mau masuk namanya dan masuk uangnya begitu. Karena saya koperasi memang tujuannya juga mencari uang untuk kesejahteraan prajurit sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian diizinkan begitu. Selain dihadiri sejumlah pejabat dan pengusaha dalam acara ini juga dihadiri Menpat RB Asman Abnur Perwakilan Gubernur Kepri dan Wali Kota Batam serta BP Batam. Dari Batam, Alfie Sahri, MNC Media melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.